tapi, bahasa apa yang enaknya itu? bahasa apa? oh iya mas apa? apa? fishing yang sertifikatnya dibatalkan-batalkan sendinya barang yang nilainya di WUR malah gagal nah iya, apa iya? seperti menurutku mas ya yang saya... kamu ini kan jujur gak masuk akal kan? iya gak masuk akal nilainya tinggi kok gak lulus? gak lulus nah ini ada teman-teman juga yang dimanufakturkan nilainya tinggi gak lulus juga ada iya itu biasanya ya mas ya, kesalahan sistem sendingnya BP2MI sending apa iya? sending dalam artian kita kan ngirim file ke database-nya BP2MI kan? ini bukannya aku sok pinter tapi database itu kalau kita itu masukinnya itu terlalu banyak mereka itu juga ada salah input juga makanya yang udah kemarin masukin sertifikat itu gak kerekam di BP2MI Cisco P2MI itu mas kebanyakan seperti itu ya bukannya sok pinter tapi memang saya dulu itu memang... ini maksudnya kan yang nilainya tinggi tidak lulus lebih iya itu berarti yang database-nya itu yang tidak... database-nya kurang... kurang benar dari BP2MI kurang akurat ya? kurang akurat contohnya untuk nilainya sendiri gitu ya? iya aku kemarin itu nyandingin dua orang iya dua orang asli mas asli dua orang temanku iya yang pertama dia itu di-sendingin temannya karena gak percaya aku kan iya ya yaudah biar di-sending sendirilah iya terus yang kedua itu aku cari... temanku yang kedua itu kan iya itu aku sendingin manual oh yang satu manual? yang satu manual pake HP itu padahal pake HP itu harusnya kan pake laptop pake laptop tuh sengaja pake HP aku coba sama-sama pake HP-nya ternyata filenya sama dokumennya juga sama sekolahnya pun hampir sama sertifikatnya pun sama semua nah kesalahannya apa? input-nya kebanyakan di input-nya di web-nya itu mas nah ini solusinya Bi buat teman-teman yang nilainya tinggi tapi gak lulus apa? ngulang lagi pastinya kan? ngulang lagi ya itu yang pertama kan? yang kedua itu kalau kita sending itu kalau pas error web-nya usahakan sendingnya itu malam malam hari enggak itu sending kan kalau kita sending data ya? data-data kita saat mau daftar itu ya? iya tapi kok... sendingnya malam hari aja mas kan sudah ikut ujian Bi? kok datanya tidak terlihat gimana? gimana yang jelasinnya secara fisiknya itu kan kan itu itu kita sudah sudah apa ya? sudah masuk ke daftar peserta kan? iya, iya udah kan sudah ikut ujian itu daftar peserta pasti, pasti nah ini salah yang dibahas itu tentang nilainya tinggi kok gak lulus nah itulah nilainya tinggi gak lulus terus eh... ter... eh... setelah aku cari referensi kan mas ya? di... HRDK itu kan iya punya apa itu? sejenis kualifikasi lah kualifikasi itu juga dipertingbangkan di sini oh iya lah kalau kualifikasi aku sedikit Mas So, jangan ada juga terkait buta warna mungkin V ya? iya kalau buta warna itu pastinya kalau logika mas ya kalau udah dites kan udah... udah apa itu? udah pasti lolosnya semua kan? iya kan gak mungkin kalau kalau dites di awal itu mereka itu udah dites kok yang disalahkan buta warnanya itu gak mungkin kalau... iya udah oke, lah kan kalau buta warna kan harusnya sudah ketahuan di awalnya? udah ketahuan di awal pasti pasti dia itu didis di awal iya, karena waktu selesai ujian tahap pertama itu kan langsung buta warna iya buta warna di situ kalau tahu buta warna langsung didis iya pasti mas tidak bisa ikut skill test betul iya tapi untuk sekarang V kalau dari pengapatanku sendiri iya buta warna itu diikut sertakan di skill test hanya formalitas untuk masuk ke skill test dan nanti di skill test itu penilaianya berada di skill test terkait buta warna juga tambah banyak mas kalau pengetahuan saya sendiri dari pengamatanku ya iya karena kenapa? karena di situ nilai tinggi kalau tidak lulus itu di logika saja iya kalau gak buta warna itu skill testnya kecil nilainya tapi di situ nilai skill testnya juga besar otomatis buta warna itu yang menjadikan dampak buruk dampak buruknya tidak lulusnya nah itu V kalau saya pribadi seperti itu iya soalnya kan jadi bukan karena server Korea bukan bukan server HD Korea tidak tidak kalau Korea itu memang bagus servernya mas cuma input datanya ke BP2MI tapi yang lebih kuatnya terkait nilai tidak nilai tinggi tidak diluluskan itu adalah buta warna karena petugas buta warna itu tidak memberikan informasi kamu buta warna parsial ataupun buta warna total iya iya saat kita ujian ya di situ ya nanti informasinya setelah kamu selesai skill test betul sekali di informasikan kalau dapat SMS biasanya gitu skill test nah jadi itu buat teman-teman yang nantinya nilainya tinggi tidak lolos jangan jangan berfikiran aneh-aneh nah ada lagi mas ada lagi itu kan di kolom kolom kompetensinya kan ada yang kosong kolom kompetensi harusnya iya itu temanku yang satunya itu kolom kompetensinya kosong mas kosong kosong asli kosong kolom kompetensinya itu kosong mas tapi dia mencantumkan kompetensi sama mas seperti yang ku arahkan kemarin tuh semua itu sama ya itu makanya aku berpikiran ke database-nya BB2M-nya oh iya 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 itu juga bisa kan kebanyakan tuh yang teman-teman tuh yang udah pernah bikin sertifikat BST dan apa itu yang satunya mas BNSP tuanya ya itu kan nggak kecantum juga kan ada kan mas di tempatnya tuh nggak kecantum akhirnya mereka itu kosong nilainya itu kan pernah ada pernah ada banyak sekali malahan oke ya itu ya itu salah satunya juga bisa makanya aku berpikir di sistem error itu sistemnya error ya itu udah udah buta warna paling paling rame buta warna ya paling kuat itu di buta warna kalau di fishing tuh buta warna itu eh ngaruhnya nggak terlalu besar mas tapi kalau di manufaktur itu besar banget ketat sekali mas oke ya mungkin itu teman-teman buat teman-teman nanti yang nilainya di manufaktur 2 tidak lolos nilai tinggi mungkin besar kemungkinan besar database yang 1 2 juga buta warna ya pasti oke nah mungkin itu saja yang bisa sampaikan terkait nilai tinggi tidak lulus semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam kegagangan telah kunci dari keberhasilan pasti jangan seo jangan seo berawal dari mimpi ingin bekerja di korea mendapatkan gaji besar bisa beli rumah bisa membahagiakan keluarga merupakan ekonomi di Indonesia namun gagal di tahun 2017 dengan nilai kurang 1 poin bangkit lagi di tahun 2018 dengan nilai terendah 185 namun meskipun banyak perjuangan yang saya hadapi di Indonesia perjuangan sesungguhnya itu ketika berada di korea nah jadi video kali ini bisa kita kutip bahwa kegagalan adalah kunci dari keberhasilan jika kalian mau berjuang maka di hari kemudian akan berhasil jadi awali kesuksesanmu mulai dari sekarang selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax